Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, hari ini kita akan coba untuk membahas materi tentang screen recording Screen recording adalah kegiatan merekam aktivitas layar komputer atau smartphone dengan output berupa video Jadi kalau biasanya mungkin kita pernah melakukan capture layar menggunakan print screen itu hasilnya berupa gambar Nah kalau ini outputnya atau hasilnya berupa video Tujuannya atau manfaatnya nanti biasanya kita gunakan untuk pembuatan tutorial Jadi kita membuat sebuah tutorial untuk materi kita bisa berupa video dan itu nanti bisa kita upload ke media sosial yang digunakan untuk mengupload video Nah untuk melakukan screen recording kita membutuhkan screen recorder Aplikasi untuk melakukan screen recorder ada banyak Nah contoh disini ada dua akan saya contohkan menggunakan Fastone Capture dan Bandicam Kita akan coba membahas yang pertama yaitu Fastone Capture Silahkan teman-teman bisa membuka websitenya di fastone.org Seperti ini ya teman-teman tinggal buka aja fastone.org Nah seperti ini tampilan awalnya seperti ini Tinggal klik yang Fastone Capture Yang nomor dua tinggal di download Klik download yang bagian ini Nah nanti tinggal dibuka hasil downloadnya Ya hasil downloadnya seperti ini Contoh yang sudah saya download Tinggal di install Cara instalasinya juga sangat simple Tinggal klik dua kali Tinggal next sampai dengan proses selesai Silahkan langsung dibuka Nah hasilnya seperti ini Pilih yang continue trial Ya jendela atau aplikasi Fastone Capture Seperti ini bentuknya Tinggal bisa di close Kalau mau membuka yang ini Fastone Capture Hasilnya seperti ini Sumpah amount of close Untuk melakukan screen recording Sangat simple Disini ada banyak sekali menu Tapi saya langsung konsen ke screen recording Pada bagian ini Ya screen recorder nya Ya teman-teman bisa langsung klik Di bagian screen recorder Klik Ya nanti di sebelah kanan akan muncul seperti ini Ada beberapa pilihan Record screen nya Ya teman-teman bisa langsung pilih Yang full screen Disini saya contohkan menggunakan full screen Jadi seluruh layar Kemudian jangan lupa pada bagian audio Record audionya Agar kita nanti ketika berbicara Otomatis akan direkam Ya dipilih microphone nya Pilih yang microphone Nah seperti ini Tinggal klik tombol record Ya seperti ini Check Nah disini kalau teman-teman lihat Audionya bergerak ya Ini maksudnya adalah Mikrofon nya berbunyi Ya Check Check Ya seperti ini ya Check Ya Jika sudah siap Mikrofon nya tinggal Klik start Maka dia akan Memulai untuk merekam layar kita Dan kita bisa memulai tutorial kita tentunya Ya ini dalam posisi sudah siap untuk record Nah kita tinggal melakukan tutorial kita Contoh ya Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan coba untuk belajar sejarah Tentang pangeran di Ponegoro Coba Saya buka powerpoint nya Dan lain-lain Nah Nanti otomatis Yang baru saja Teman-teman Kemukakan Akan Terekam Nah untuk Stop nya Tinggal klik disini Nah pada bagian ini Di sebelah kanan bawah Nah disini ada gambar Screen recorder nya Klik Dua kali Nah akan muncul seperti ini Ini dalam posisi Pause Ya dalam posisi Pause Bisa dilanjutkan dengan resume Jika tidak jadi di discard Jika mau di save Tinggal klik save Contoh disini saya save Ya jadi contoh resume ini untuk melanjutkan Seumpama Ini kan di pause ya Dilanjutkan Save untuk menyimpan Discard untuk Close Tidak jadi disimpan Ya save Nah seperti ini Tinggal di save saja Diberi nama Ya ini sudah ada nama bawaan Atau tinggal diberi nama Contoh Materi Sejarah Ya ini contoh beberapa yang sudah saya save Save saja Nah otomatis dia akan terplay ya Ya record Nah kita tinggal melakukan Tutorial kita Contoh ya Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan coba Untuk belajar sejarah Tentang pangeran di Ponegoro Ya contoh itu tadi hasilnya Tinggal di place saja Tinggal di open Dimana tempatnya tadi Teman-teman menyimpan videonya Tinggal di play Hasilnya seperti ini Ya itu contoh Screen recorder Atau screen recording Menggunakan fast tone capture Setelah tadi kita mencoba Menggunakan fast tone Sekarang kita akan coba Menggunakan bandycam Teman-teman bisa langsung Masuk ke Websitenya di bandycam.com Kemudian klik Pada bagian download Atau langsung disini Ini ada free download Kemudian langsung download bandycam Hasil downloadnya seperti ini Tinggal di install Biasa Klik dua kali Oke Tinggal di next Sampai proses Selesai Setelah proses selesai Bisa di finish Tampilan jendela Setelah proses selesai Dan finish Tampilan jendela utamanya Seperti ini Kita akan langsung Mencoba Untuk melakukan Screen recorder Menggunakan bandycam Nah disini ada beberapa Settingan Standar Yang mungkin bisa Teman-teman Gunakan nanti Kita akan langsung coba Yang pertama pada bagian ini Nah ini Biasanya kalau saya Pakainya yang full Full screen Seperti tadi Waktu di fast tone Walaupun ada beberapa Pilihan sebenarnya Tapi saya lebih Mencontohkan disini Yang full screen saja Biar simple Pilih yang full screen Satu layar Kemudian disini Ada beberapa Pilihan Yang pertama Mikrofon Kita set dulu Mikrofonnya Biasanya harus kita Record soundnya Kemudian pada bagian ini Kita pilih Mikrofon di laptop kita Dalam contoh ini Saya menggunakan laptop Di laptop saya sudah Terpasang mikrofon Biasanya sudah ada Yang beberapa laptop Yang tidak Menggunakan mikrofon Ada yang sudah Menggunakan mikrofon Tertanam di laptopnya Jadi kalau tidak ada Mikrofon Di laptop Ya teman-teman bisa membeli Mikrofon eksternal Yang nanti bisa dipasang Tapi disini sudah ada Ini ya Di tempat saya Sudah di laptopnya Sudah terpasang Mikrofon Internal Dalam Tinggal dipilih Seperti ini Bisa diatur Volumenya Seberapa Disini Ya ini settingan Yang pertama Tinggal di oke Saja Ya kedua Kalau saya ada Kursor Ini ya Di atas ini ya Nah disini Ada mouse Biasanya Dicentang pada bagian Show mouse Kursor Agar ketika kita Nanti menggerakkan Kursor Kursor kita Bisa kelihatan Dimana dia Digerakkan Karena kalau ini Tidak di jentang Maka kursor kita Tidak akan muncul Ini ya Show mouse Kursor Ini penting Ya opsional Sebenarnya Monggo Silahkan Oke Ini Ini standarnya Seperti ini Jadi fullscreen Diatur mikrofonnya Kursor Kemudian Pada bagian General Nah Disini Nanti Teman-teman Bisa mengatur Hasilnya Nanti akan Muncul Dimana Tempat Menyimpan Hasil Tempat Menyimpan Hasilnya Kita Secara default Dia Di Folder Dokumen Di Folder Bandicam Secara default Kalau saya open Nah disini Contoh Ini hasilnya Contoh yang sudah saya rekam Dia ada di Folder Dokumen Nanti ada di Bandicam Di folder Dokumen Nanti ada folder lagi Bandicam Nah disini Teman-teman Bisa Open Kelemahannya Mungkin Penamaannya Dia Otomatis Nanti harus Dicek dulu Mana yang Fail kita Yang terakhir Itu saja Ya Seperti ini Nah cukup Kita bisa langsung Record Klik Tombol Record Jadi kalau disini Record Berarti ini belum Proses Kita langsung Klik record Saja Nah nanti disini Check 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 Nah ini ya Mic nya Ini Indikator untuk Mac nya Check 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 Oke ya Disini Kalau teman-teman Lihat Timernya dia Jalan Berarti ini Dalam keadaan Record Nah kita bisa Langsung Melakukan Tutorial Disini Contoh Saya kembali ke desktop Seperti ini ya Tolong ini bisa Disembunyikan Dengan cara Klik yang ini Tanda yang kecil ini Ya Yang paling kiri Paling kiri ini Klik Nah dia akan Tersembunyi Masuk kesini Jadi kita bisa Langsung Lakukan tutorial Jadi Halo anak-anak Selamat pagi Hari ini kita Akan coba Belajar Materi Pelajaran Sejarah Kerajaan Majapahit Dan seterusnya Dan seterusnya Kita bisa langsung Praktek di layar kita Ya Nah untuk Stopnya Yang ini ya Bandicamp Klik dua kali Ini masih jalan Teman-teman bisa lihat Masih dalam keadaan jalan Tinggal di klik Tanda kotak Ini berarti stop Ya recordnya stop Ya Kita bisa langsung Cek Di bagian general Di open saja Nah ini video kita Yang terakhir Ini ya Klik dua kali Nah nanti disini Ini bisa disembunyikan Kita langsung Belajar Materi Selama pagi Hari ini kita Akan coba Belajar Materi Pelajaran Sejarah Kerajaan Majapahit Ya itu hasilnya Ya teman-teman Hasil contoh Video saya tadi Nah Terus disini Di bandicamp ini Ada juga Fasilitas lainnya Yaitu pada bagian ini Add with cam overlay Jadi kalau Selain kita bisa merekam layar Kita juga bisa merekam Diri kita sendiri Nah kita bisa Setting pada bagian Add with Webcam Ini ya klik Nah disini Jadi nanti kita bisa Ada Video kita Nah Ini ya Teman-teman centang pada bagian Add webcam Dengan catatan disini Kita mempunyai webcam Jika di laptop Biasanya sudah ada Ya Biasanya sudah ada Sudah ada webcamnya Tapi ada juga yang tidak Mungkin kalau beberapa Netbook yang kecil Tidak ada webcamnya Atau webcamnya rusak Gimana ya teman-teman Harus menggunakan Webcam Eksternal Ya tinggal beli saja Nanti tinggal disambungkan Nanti tinggal di install Nah disini tinggal dipilih saja Ya webcamnya yang mana Tinggal dipilih Ya kebetulan sudah otomatis Di tempat saya sudah otomatis Deteksi dari webcam di laptop Nah disini bisa diatur Pada bagian Posisinya bisa diatur Pada bagian Advance ini Nah disini bisa diatur Nah seperti ini ya Nanti kalau Kalau teman-teman melihat Kita rekam Nanti otomatis di bagian Yang besar ini adalah Layar kita Di bagian kecil Di bawah ini adalah Video kita Jadi kelihatan Kalau kita berbicara Seperti itu ya Nanti tinggal di ok Oke Terus kemudian Settingan lainnya Pada bagian Video Ini opsional sebenarnya Tadi belum saya jelaskan Pada bagian video Ini bisa di setting lagi Ini outputnya Berupa file apa Disini kebetulan Dia bawaannya AV Nah kalau kita mau setting lain Tinggal klik setting Nah contoh Mau MP4 Bisa juga Tadi kan contoh AV ya Contoh ini saya setting MP4 Bisa juga klik ok Nah jadi pada Poin yang kedua ini Adalah saya setting Menggunakan webcam Terus tadi saya setting Bentuknya MP4 Coba saya record Saya sembunyikan Selamat pagi Anak-anak Hari ini kita akan coba Belajar materi Biografi Tentang pengenalan Gempa bumi Ya contoh Seperti itu ya Saya stop Coba kita buka Bagian general Saya open Nah ini Teman-teman bisa lihat Disini Layar saya Kemudian di bawah Sebelah kanan Ada video saya Ini contoh Jika menggunakan Webcam Baik teman-teman Itu contoh Sekelumit Pengenalan Aplikasi BediGam Silahkan nanti Bisa dicoba Terima kasih